Putra Benyamin Sueb yakni BIM Benyamin hingga politisi Nasdem Bestari Barus turut hadir saat pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan dari Ormas Forum Komunikasi Enak Betawi atau Forkabi. BIM dan Ketua Umum Forkabi Abdul Ghani sejatinya merupakan mantan caleg Nasdem di Pilek 2024 lalu. BIM Benyamin dan Bestari Barus juga turut naik ke atas panggung saat deklarasi berlangsung yang secara simbolis memberikan kemeja Forkabi kepada Pram dan Rano. Dalam deklarasi itu, Ghani menyatakan alasan Forkabi mendukung pasangan Pram dan Rano utamanya karena tak mau Jakarta dipimpin oleh orang yang berasal dari luar. Forkabi pun berharap Pram dan Rano bisa lebih peduli akan dikelestarikan budaya Betawi. Jadi saya tahu persis bagaimana sepak terjadi dari Bang Pram itu sendiri. Dan Bang Rano yang mengangkat harkan martabat Betawi melalui sindul anak sekolahan itu merupakan satu motivasi yang diberikan kepada masyarakat Betawi. Tentu saya sebagai masyarakat Betawi akan jadi melekulit dan sebagainya karena memang ada motivasi bagi masyarakat ini. Mudah-mudahan saya titipkan Forkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan pilkada ini. Sementara itu, Pram merasa beruntung bisa mendapatkan dukungan dari Forkabi yang merupakan salah satu Ormas Betawi yang cukup besar. Sebelumnya, Pram dan Rano juga telah mendapat dukungan dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR. Pesangan nomor tiga mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta. Terutama dari akar-akar masyarakat Betawi. Dan untuk itu, saya juga secara khusus meminta kepada teman-teman Forkabi termasuk nanti juga NPR. Mereka akan membantu kami dalam pengawasan di setiap TPS. Sementara itu, Rano Karno telah meminta izin kepada Pram jika nantinya mereka terpilih di Jakarta. Urusan yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi akan menjadi tanggung jawab wakil gubernur.